Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat los los semuanya Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma Dan saya bersama Mas Sefi Gimana kabarnya nih Mas Sefi? Alhamdulillah sehat Mbak Isma Alhamdulillah Dan buat teman-teman semuanya Semoga kalian juga keadaannya sekarang Sehat walafiat ya teman-teman ya Amin Ini kita jaga kesehatan kita ya teman-teman ya Ini apalagi tahun 2022 udah mau habis Kita buka lembaran baru Semoga dapat pembelajaran baru Lebih baik dari tahun ini ya teman-teman ya Dan ini saya sama Mas Sefi sudah sambil di lokasi Ini tuh lokasinya kayak di sungai kecil Tapi orang-orang disini itu menyebutnya Ini tuh kayak kali ya Mas Sefi ya Kali Bukan perkalian ya teman-teman Tapi ini disini tuh disebutnya kali Tapi ini sebenarnya sungai kecil Dan ini Airnya juga sedikit mungkin karena Ini ya Mas ya Dari kemarin kayaknya Juga ini gak hujan ya Mas Baru tadi aja hanya gerimis Sebentar ya Mas Sebentar ya Mas Sempat tadi saya sama Mas Sefi itu Break dulu teman-teman Karena nunggu hujan reda Supaya saya bisa lanjut melusuran Jadi kenapa saya datang ke lokasi ini teman-teman Jadi lokasi ini tuh sebenarnya Di sungai kecil ini Banyak kayak orang-orang yang beraktifitas disini Kayak misalnya Ada perempuan yang datang kesini Bisa untuk mencuci pakaian Soalnya kalau musim hujan disini itu Jelas airnya itu jernih dan banyak teman-teman Jadi masih ada orang yang mencuci pakaiannya itu Di sungai seperti ini teman-teman Dan ada juga Suami istri atau apa Anak perempuan Itu kayak mencari Ini juga ikan disini teman-teman Tapi yang anehnya itu Ini hanya perempuan ya Yang perempuan itu kalau Berada di Star sini katanya ya teman-teman Ini wajahnya kayak Tiba-tiba terasa panas Dan kayak kebakar gitu teman-teman Oh bisa bagi semuanya? Iya saya juga gak tau mas Makanya saya pengasaran Dan ini orang-orang disini tuh gak Gak kayak pernah merasakan Anda Yang aneh atau apa Cuma keganjelannya itu hanya ini Kenapa hanya anak perempuan Entah itu perempuan Dewasa ataupun anak kecil Tapi ketika orang tua Ini ya kayak lansia gitu Lewat sini atau gimana Itu gak merasakan hal itu mas Cuma kayak anak gadis Dan kayak udah remaja gitu ya Ini pasti merasakan hal itu Ini anehnya ini disini teman-teman Dan yang kalau saya rasain sih ini Saya belum ini ya teman-teman ya Dari sepanjang ini juga Belum ada interaksi apa-apa ya Nanti saya coba Masuk lagi ke sana ya mas Ini kita jalan aja ya Bismillahirrahmanirrahim Ini kayaknya kita belok deh mas Coba yuk mas Eh teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ini saya berpunyai semoga Saya juga gak Kenapa-kenapa ya teman-teman ya Mohon doanya Semoga saya bisa Menyelesaikan misi ini Karena Kasian Kalau perempuan yang datang kesini Itu tiba-tiba Ini Dan Ini itu kayak Wajah mereka itu Enggak ini loh mas Kalau udah Kayak merasa panas Itu Kayak langsung berubah Dan keikutnya gitu teman-teman Coba mas Nantarin kesini mas Ini airnya agak Ini tuh Dalam Iya jadi Iya mas Evi Aduh Masih ini ya mas Aduh Panas mas Panas Aduh Aduh Panas buat mas Ya Allah Kok kayaknya kebakan muka saya mas Astagfirullahaladzim Mas Evi Sini mas Ini ada apa mas Allah Panas banget teman-teman Astagfirullahaladzim Allah Tahan Panas banget Mas Aduh Aduh Panas banget Astagfirullahaladzim 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 Ini Ini kok bersaya Bapak Iya mas Evi Aduh Magin panas mas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bapak Bapak Bapaknya Bapak 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 Basuh Aduh Jangan Jangan Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Tahan 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 Tenang Astagfirullahaladzim 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 ini saya tenang tiba-tiba agak sedikit berkurang rasa panas yang kayak kebakarnya teman-teman tapi ini kayak beda dari ya mas tapi yang saya tahu beda dari ini putih gitu ya ini kok merah rombonnya banyak ini ada sayapnya setelah jeng teman-teman ada sayapnya gerak-gerak lagi mas Evie teman-teman Assalamualaikum hei tunjukkanmu kamu kok dia gak mau nunjukin mukanya ya mas geser geser ini wah ini gak sesuai dengan pikiran saya teman-teman saya pikir wah jadi itu cantik banget dan mungkin bercahaya ya teman-teman ya tapi ini justru malah wajahnya itu teman-teman bisa lihat sendiri ini kayak jelek banget kayak gosong gitu ya mas ya tapi ini kita harus berhati-hati mas Evie soalnya saya juga gak tau dia itu siapa disini dan dia itu memiliki niat apa disini gitu teman-teman apalagi warga disini atau orang-orang disini itu gak menginformasikan bahwa mereka itu pernah melihat yang seperti ini mereka sama sekali gak mengatakan hal itu teman-teman Astagfirullahaladzim mas teman-teman ini aura dia bukan aura yang kayak bidadari yang baik tapi justru dia kayak memiliki sebuah niat yang jahat tapi untuk keperluan dia sendiri teman-teman ini supaya lebih lanjut coba saya tanyain langsung ke dia ya teman-teman ya bidadari ini kenapa kamu berada di tempat ini bukannya kalau misalkan kayak gini kamu berada di tayangan atau dimana tapi ternyata ini kamu malah di sungai kecilan seperti ini Astagfirullahaladzim ini benar-benar dari mbak iya mas tapi ini dia itu kayak dulu dia pernah melakukan sebuah kesalahan sampai akhirnya dia itu kayak dibuang dan dia itu jadi kayak penghuni di tempat ini gitu lah teman-teman jadi lokasi sepanjang sungai ini seperti dia yang menguasai gitu teman-teman intinya panjang apapun sungai ataupun air yang ini ini kayak tetap dari ini udah jadi kekuasaannya dia gitu teman-teman tapi sayang sekali ya teman-teman ya ini dia bukan bidadari yang baik yang suka menolong justru ada sesuatu saya harus bertanya lebih ini sama dia semoga aja dia mau menjawab ya teman-teman ya ini saya merasakan kamu itu ostongan saya saya belum bertanya tapi dia udah kayak bilang kayak ngerosos gitu teman-teman gak gak berhenti jadi panas yang tadi saya rasakan teman-teman ini ulah dia kayak yang tadi waktu saya panas banget kayak kebakar muka saya sampai saya hampir gak bisa mengendalikan rasa sakitnya teman-teman ini dan ini semua hanya untuk kayak kepentingan dia supaya dia itu bisa tetap ini mas bisa terlihat lebih cantik ini kalau misalkan tadi tadi ya mas saya tadi mas sempat bilangkan saya suruh basu muka saya dengan air yang disini ini kalau tadi saya ikutin saran dari mas ini saya bisa muka saya langsung ini mas langsung berubah bisa langsung kayak berkerut jadi langsung tua gitu mas ketika ini umur saya kan masih 21 ya teman-teman ini kalau ini saya ikut ini langsung berubah jadi kayak nenek-nenek yang 60 tahunan gitu teman-teman aura yang ada pada diri saya ini diambil sama dia dan nanti muka dia yang kayak gini teman-teman ini akan langsung berubah jadi sangat cantik jadi terlihat lebih muda bahkan mungkin bisa dikatakan kalau misalkan di dunia ini hanya ada satu wanita yang paling cantik dia bisa melebihi wanita itu teman-teman bisa cantik banget mas Evi gak bisa dibayangin kan mas ini bayangkan aja teman-teman ini udah banyak sekali wanita yang kesini yang udah jadi mangsanya ini karena dia ini belum mendapatkan atau ada wanita yang melewati di sepanjang sungai ini makanya muka dia itu masih seperti ini teman-teman nah tadi dia mengincar saya ya ya karena saya gak mungkin langsung mengambil sebuah keputusan karena saya ini udah kayak ngerasain ada yang aneh dengan lokasi ini jadi saya gak mungkin langsung mengambil ataupun menggunakan apapun yang berada disini makanya saya bisa menenangkan diri saya dan rasa sakit yang kamu berikan untuk mengambil aura saya ini bisa saya handalikan mas ini teman-teman ini juga terus berhati-hati ya kalau misalkan ada yang pernah merasakan rasa sakit yang kalau kalian melewati tempat ataupun apa yang kayak gini kalian harus hati-hati jangan gegabah menggunakan apa yang berada disitu karena ini udah sering kejadian disini teman-teman jadi ini saya harus bisa buat dia itu pergi dari sini kalau enggak nanti akan semakin banyak korban wanita yang masih muda jadi mukanya langsung tua teman-teman tapi ini dia dari tadi ngomong kayak bersikuku dia enggak mau pergi loh mas teman-teman enggak saya enggak akan biarin kamu tetap berada disini saya enggak mau tahu dulu kamu itu seperti apa seperti apa sekarang saya cuma pengen kamu pergi dari lokasi ini karena ini juga salah satu kayak buat ini ya warga untuk melakukan aktivitasnya jadi kamu enggak boleh gangguin enggak boleh memanfaatkan gadis-gadis yang berada disini ataupun wanita-wanita yang berada disini saat mereka melakukan aktivitas disini saya enggak mau ada kejadian ini terjadi di desa ini ataupun di desa manapun karena ini udah banyak banget yang kamu ambil dan udah berkali-kali bahkan setiap ada wanita yang kesini langsung kamu ambil auranya saya enggak mau hal ini terjadi lagi pergi kamu dari sini masih enggak mau ini Bismillahirrahim pergi kamu dari sini kenapa kamu latat pergi dari sini iya mas Evie bahkan enggak ini apa dari sayapnya yang kayak gini mas Evie kayak semakin kencang dan membuat aura panas mas Evie Astagfirullahalim Mas kalau kamu ngerasain panas 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 astagfirullahalim ulis astagfirullahalim astagfirullahalim ini saya nggak boleh panik Mas kita harus tenang supaya kita bisa menghancurkan dia iya ini salah satu cara supaya dia supaya saya teman-teman bisa menghancurkan dia selain dengan bantuan doa dari teman-teman saya juga harus tenang meskipun nanti badan saya panas saya nggak boleh panik saya harus tenang teman-teman saya coba sekali lagi berhubungan pergi kamu dari sini Allah Allah kuatnya Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Ya Allah ya Allah Sendiri сам min Allah laughing kaf fah Ayab Allah brut Allah Pergi kamu dari sini Allah ımız Allah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!